Assalamualaikum Wr Wb The meaning of translator according to the experience Pengertian penerjemahan menurut para ahli Definition of translation according to Brazil Brazil argues that translation is the transfer of messenger in English from the short language to the target language Both in written and spoken form Brisslyn berpendapat, penerjemahan adalah pengalihan pesan dan gagasan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran Baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan Definition of translation according to Nermak Nermak stated that translation in the transfer of the meaning of a text from a language to a short reading to the short interest Nermak mengatakan penerjemahan adalah pengalihan makna satu teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain sesuai dengan yang dimaksud pengarah Teknik penerjemahan menurut Morlina dan Albir beserta jenis-jenis dan contohnya Yang pertama adalah adaptasi atau adaptation A translation technically that reflects uniquely cultural elements in CL With cultural elements in CL This technically can be used if the cultural elements of elements have an equivalent in that CL Teknik penerjemahan yang menggantikan unsur-unsur budaya yang khas dalam bahasa sumber Dengan unsur budaya yang ada dalam bahasa sasaran Contoh dari adaptation itu adalah Yang terdapat dalam bahasa sumbernya His leg felt like a stone Kakinya terasa seperti batu Sedangkan bahasa sasaran looks like gluid Tungkai kakinya seperti terpaku Yang kedua adalah amplikasi penambahan Atau amplification A translation technically that adds the timeline information that is not in this real language text The addition in the technique is only information that is used to help Confirm the message or understanding of the reader Teknik penerjemahan yang menambahkan detail informasi yang tidak terdapat dalam teks bahasa sumber Contoh bahasa sumbernya ialah Three are many Indonesian at the ship Dan bahasa sasarannya Three are many Indonesian on the ship Tungkai kakinya adalah Teknik penerjemahan yang menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa sumber di dalam bahasa sasaran Peminjaman dapat berupa peminjaman murni Pre-browing Yaitu peminjaman tanpa melakukan perubahan apapun Seperti kata zigzag Yang keempat adalah Calque Calque Literal translation of a word Or praise In the short language Into the target language Contohnya He is the new assistant manager Dia adalah assistant manager yang baru Yang kelima adalah Compensation A translation technique That reflects the position of information elements or stylistic Averse in CL In other parts of TL Because It cannot be realized in the same sections in CL Teknik penerjemahan yang menggantikan posisi unsur informasi atau efek stilistika dalam bahasa sumber Pada bagian lain dalam bahasa sasaran Karena tidak dapat direalisasikan bagaimana yang sama dalam bahasa sasaran Bahasa sumbernya adalah A booming desire to share the script why the world consumed me Bahasa sasarannya A booming desire to share the script why the world will miss selfie Enam adalah Descriptions A translation technique without reference times in the source language Why your descriptions in the target language Teknik penerjemahan adalah dalam bahasa sumber dengan deskripsinya dalam bahasa sasaran Contoh bahasa sumbernya adalah I like venetians Sedangkan bahasa sumbernya I like venetians A traditional Italian king Hated on New Year's Day Seven Kreasi diskursif A translation technique that uses temporary equivalents that are far from the original context This technique often affects in the translation of the theories of films, books, and novels Teknik penerjemahan yang menggunakan penandaan sementara yang jauh dari konteks aslinya Teknik ini sering muncul dalam penerjemahan judul film, buku, dan novel Contohnya Minangkabal responds to the colonial government The origin of the Minangkabal elite responds to the dark colonial Asal lusul elite Minangkabal tanggapan terhadap colonial Belanda A common equivalents Translating time in the short language with time that are already common in the target language The time in the short language are generally based on this concept of everyday experts Menerjemahkan istilah dalam bahasa sumber dengan istilah yang sudah lajim dalam bahasa sasaran Istilah dalam bahasa sumber tersebut umumnya berdasarkan kamus atau ungkapan sehari-hari Contohnya The reason you must know that the truth seems very good No. Generalisasi Translating a trim with trims that are already common and known to the regular community This technique is used when obtained in the gross language drives to a street park. Those equally found in the target language those not refer to the same park. Menerjemahkan suatu istilah dengan istilah yang sudah umum dan dikenal di masyarakat ruas. Teknik ini digunakan apabila suatu istilah dalam bahasa sumber merujuk pada bagian yang spesifik. Contohnya, beca diterjemahkan menjadi VRO. Then, Amplikasi Lungistik, a translation technique that translates with element of the SL text in the XL text. This technique is often used in interpreting or doubling. Teknik penerjemahan yang menambahkan unsur-unsur Lungistik text BSU dalam text BSA. Teknik ini sering digunakan dalam interpreting atau doubling. Contohnya, BSU, everything is up to you. BSA, it's all up to you. 11. Compresi Lungistik, a translation technique that demonstrates of all its linguistic elements in the SL text. This technique is often used in interpreting or doubling. Teknik penerjemahan yang menyatukan atau mengumpulkan unsur-unsur linguistik yang ada dalam bahasa sumber. Teknik ini sering digunakan dalam interfacing atau doubling. Contohnya, bahasa sumber, are you sleeping? Bahasa sasaran, ngantuk. Kelab penerjemahan harfia. A translation technique that transfers an expression in SL word by word in SL. Teknik penerjemahan yang mengalirkan suatu ungkapan dalam bahasa sumber secara kata-perkata ke dalam bahasa sasaran. Contohnya, the phrase that gave the phrase to me so easily. Number 13, modulasi or modulation. A translation technique that replaces the focus, point of view, or cognitive aspect in SL, either lexically or structurally. Artinya, teknik penerjemahan yang mengganti fokus sudut pandang atau aspek kognitif yang ada dalam bahasa sumber, baik secara lexikal ataupun struktural. Contohnya, bahasa sumber, nobody doesn't like it. Bahasa sasaran, semua orang menyukainya. Next, number 14, particularisasi or particularization. A translation technique that uses more concrete and specific terms. This technique is the opposite of the generalization technique. Artinya, teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang lebih konkret dan khusus. Teknik ini berkebalikan dengan teknik generalisasi. Contoh, bahasa sumber, she likes to collect gel rye. Bahasa sasarannya, dia senang mengoleksi kalung emas. Next, number 15, substitusi or substitution. Ensure the information contained in the source language into the target language. Artinya, mengganti elemen-elemen linguistik menjadi paralinguistik. Atau seperti intonasi dan isyarat atau sebaliknya. Contoh, menganggukkan kepala di Indonesia. Diterjemahkan ya. Next, number 16, reduksi or reduction. Ensure the information contained in the source language into the target language. Yang artinya, memastikan informasi yang terdapat dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Pemadatan informasi yang dilakukan tidak boleh mengubah pesan dalam teks bahasa sumber. Contohnya, bahasa sasaran. She got a care incident. Bahasa sumber, dia mengalami kecelakaan. Next, number 17, transposisi or transposition. A translation technique that reflects the grammatical categories of the source language in the target language. For example, changing word into phrases. This technique is usually used because of the grammatical differences between SL and SL. Artinya, teknik penerjemahan yang mengganti kategori grammatical bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Misalnya, mengganti kata menjadi frasa. Teknik ini biasanya digunakan karena adanya perbedaan tata bahasa antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contoh, bahasa sumber. I have no control over this condition. Bahasa sasaran. Saya tidak dapat mengendalikan kondisi ini. Next, number 18, variasi or variation. A translation technique that reflects linguistic and paralinguistic elements that affect linguistic variation. For example, change in textual tone, style, geographical delay, and social delay. Artinya, teknik penerjemahan yang mengganti unsur-unsur linguistik dalam paralinguistik yang mempengaruhi variasi linguistik. Misalnya, perubahan textual tone, style, geographical delay, and social delay. Contoh, bahasa sumber. Give it to me now. Bahasa sasaran. Berikan barang itu ke gue sekarang. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.